batuan alam setelah ditreatment dan diindapkan dengan V5 pengen tahu cara kerjanya guys ikuti terus video ini Halo guys jumpa lagi di channel Dinarto kali ini channel Dinarto akan mengendapkan batuan yang seperti ini guys batuan alam yang seperti ini sudah saya triples selama 4 hari dan saya mengendapkan dengan pengendapan ini guys cairan V5 ini cairan V5 nya guys yang bisa anda beli nanti ini nanti deskripsi atau nomor BA nya akan saya taruh di deskripsi guys oke guys tidak usah banyak ngomong guys ikuti terus channel Dinarto ini atau video ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe bunyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan dari video-video terbaru dari channel Dinarto ini guys selamat menonton guys lanjut break semongko kali ini channel Dinarto akan mengendapkan batuan yang berasal dari alam yang sudah saya treatment selama 4 hari ini guys bisa anda lihat ini guys inilah batuannya yang nantinya yang nantinya akan saya saring ya dan setelah saya saring nanti akan saya endapkan dengan cairan V5 yang saya beli dari teman Jakarta di Om Ken ya guys ini saya percobaan untuk yang pertama kali langkah pertama guys batuan yang sudah saya treatment akan saya saring di bahan kain ini guys ya nanti setelah dari bahan kain kita saring di tempat tisu sampai dua sampai tiga kali guys setelah bersih nanti nanti baru akan saya proses dengan cairan pengendapan F5 ini untuk mempercepat cairan supaya turun ke gelas beker makanya saringan tersebut saya peras supaya cairan segera turun ke beker dan setelah itu nanti akan saya saring sekali lagi guys ya ini guys kita lanjut meras cairannya sampai selesai setelah itu nanti akan kita saring yang kedua setelah setelah kita saring yang kedua kalau sudah bersih akan kita berhenti tapi kalau belum akan saya saring untuk yang ketiga kalinya ini guys ya ini saya akan mempersiapkan penyaringan yang kedua setelah tadi penyaringan yang pertama kita peras cairannya supaya turun semua sekarang kita akan saring dengan tisu guys saringan kedua sudah saya siapkan saya saring lagi ke tempat yang beda yaitu ke tempat Erlenmeyer bisa anda lihat di penampakan ini guys ya ini guys penyaringan kedua masih berlangsung terus sampai cairan yang ada di saringan di atas Erlenmeyer itu turun semua di Erlenmeyer tersebut guys karena terlalu lama turunnya cairan itu ke Erlenmeyer saya akan bagi dua yang satu saya saring dengan pakai beaker guys ya ini guys sudah saya siapkan satu beaker untuk penyaring yang ada di Erlenmeyer supaya cepat selesai cairannya biar cepat turun di beaker ini dan segera akan saya endapkan dengan pengendapan F5 dan juga kita nanti sebelum di endapkan kita atur PH nya jadi 2 sampai 3 guys ya ini guys cairannya sudah saya bagi dua supaya lebih cepat supaya lebih cepat turunnya cairan itu di beaker maupun di Erlenmeyer dan segera nanti kita akan cek PH setelah itu kita endapkan dengan pengendapan F5 guys ya ini guys saya setelah saya saring ini guys setelah saya saring 2-3 kali ini hasilnya ya batual ini ini hasilnya yang sudah saya terima 4 kali ini ini hasilnya setelah itu saya membuat kuliah plus air guys nah saringnya urea ini kalau dikasih air itu dingin guys ini guys dingin sekali ini setelah itu kita tambahkan urea kita tambahkan disini guys test dulu guys ya sudah kita test kita aduk-aduk setelah itu kita test dengan PH guys ya kita test dengan PH guys ya kita test dengan PH PH ini harus diantara 2 dan 3 kita test dengan PH nya sudah kita tambahkan urea ini nah yang turun guys ya 1,9 ini 1,9 kita turun lagi 1,8 ini harusnya di posisi 2 dan 3 PH nya baru nanti kita kasih pengendapan F5 nya oke guys kita tambahkan urea ini ya oke guys kita tambahkan urea ini ya sedikit aja apakah ini tidak usah banyak-banyak wah tiba rasanya apa yang ikut-apakah ini nah tiba-tiba b어가kan Kita aduk-aduk lagi. Kita aduk-aduk lagi. Ya, habis itu kita atas lagi. Masih 1,9 ini guys. 2, masih berubah-ubah. Kita tambahin sedikit lagi ya. Kita tambahin sedikit lagi. Kita tambahin sedikit lagi. 2 sender lagi. 2 sender lagi. Ya. Kita tambahin. Ok, kita kasih lagi. Masih 1,9. Kurang banyak ya. Kita tambahin sedikit. 4 sender lah. Kita tambahin 5 sender. Kita harus posisi antara 2 dan 3 PH-nya guys. Ya, mudah diindahkan. Saya cek lagi cairan ini dengan PH. Apa sudah menunjukkan angka PH-nya 2 sampai 3 guys. Ini guys, sudah 2,1. Oke, sudah sip ini. Sudah. Nah, turun lagi. 2. Oke. Sudah sip. 2,1 guys. Ya. 2,1. Oke. Sudah. Sip ini. Sudah sip. Ini guys, pengendapannya guys ya. F5. Ini kalau mau beli bisa. Khusus untuk pengendapan asam guys. Dan saya ambil 30 ml. Ya. Sudah ini. Segini aja. Nanti kita andapkan sama waktu sampai 3 jam. Kita tunggu guys. Ya guys, setelah pengendapan F5 saya masukkan ke tempat baker gelas ini. Ini warna dari batuan tadi orangnya berubah jadi kecoklat-coklatan. Dan saya aduk-aduk terus sampai larutan F5 ini bercampur dengan cairan yang di batuan ini guys. Dan bisa anda lihat, itu sudah kelihatan ada pengendapan-pengendapannya dan airnya keruh guys. Dan itu kelihatan ada pengendap-pengendapnya itu guys. Kita tunggu saja 1 sampai 3 jam. Ya ini guys. Setelah kita andapkan 1 jam. Sudah kelihatan endapannya nih guys. Ini bisa anda lihat nih. Tuh. Ya kan endapannya kan. Endapannya agak keungunguan. Ababu keungunguan ini guys. Kalau saya lihat itu. Ya inilah. Ya oke guys. Oke. Ini berarti sudah ada endapannya ya. Oke guys. Kalau menurut anda video ini bermanfaat serta menginspirasi untuk anda. Maka jangan lupa tekan tombol yang di pojok kanan bawah yang bergambar-gambar saya. Terima kasih. Terima kasih.